Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Marcella Novianti Saya sendiri Puspanan Adama Yanti Dan Riris Nulhiyatu Zulfa Kami merupakan mahasiswa PPG Perjabatan Angkatan 1 Tahun 2022 Prodi Pendidikan IPA Pada kesempatan kali ini Kami akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran dalam UBD Yang berpedoman pada Wertu Pada lembar ke-6 yaitu lembar kerja T atau Tyler Rencana pembelajaran dalam UBD berdasarkan pedoman Wertu Salah satunya adalah Tyler Tyler merupakan rencana pembelajaran yang disesuaikan Dengan bakat, minat, gaya, dan kebutuhan individu Jadi dalam menyusun rencana pembelajaran dalam UBD Pengajar merencanakan pengalaman belajar Yang harus dimiliki siswa dan instruksi pengajaran Yang diberikan oleh pengajar selama proses pembelajaran Agar menjadi pembelajarannya efektif Maka penting bagi pendidik Untuk mengetahui dengan jelas Mengenai karakteristik siswa Baik itu minatnya, gaya belajar, dan juga kemampuannya di dalam kelas Pendidik sangat dianjurkan untuk membuat profil dari siswanya Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di kelas Hal ini akan membantu pendidik Jadi untuk dapat mengelola kelas Serta memberikan pengajaran dengan lebih baik Semua ini dapat diakomodasi melalui pembelajaran berdiferensiasi Yang sangat memperhatikan karakteristik masing-masing siswa Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar Di mana siswa dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan Apa yang mereka sukai dan kebutuhan masing-masing siswa Dalam pembelajaran berdiferensiasi Ada tiga aspek yang bisa dibedakan oleh guru Agar siswa dapat mengerti bahan pelajaran yang mereka pelajari Yaitu aspek konten yang mau diajarkan Yang kedua aspek proses atau kegiatan-kegiatan bermakna yang akan dilakukan oleh siswa di kelas Dan yang ketiga adalah aspek asesmen Berupa pembuatan produk yang dilakukan di bagian akhir Yang dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran Yang sesuai dengan profil peserta didi Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru Untuk memberi siswa dukungan yang mereka butuhkan Yang sangat mungkin berbeda-beda antara satu sama lain Perencanaan pembelajaran berperan sebagai acuan bagi guru Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran Agar lebih terarah dan berjalan efektif dan efisien Oleh karena itu, dalam perencanaan pembelajaran Tidaknya bersifat luas atau fleksibel Dan kemungkinan memberikan kemungkinan bagi guru Untuk menyesuaikan dengan respons siswa dalam pembelajaran sesungguhnya Guru mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk mengubah konten, proses, produk, lingkungan, dan iklim belajar di kelasnya masing-masing Sesuai dengan profil siswa yang ada di kelasnya Sehingga dapat memaksimalkan keterlibatan dan efektifitas dalam pembelajaran Rancangan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dilakukan adalah Menyajikan materi yang bervariasi Diskusi kelas dengan pertanyaan yang berbeda level kesulitannya Tutor sebaya untuk menjelaskan teman yang kesulitan Tutor sebaya yang memiliki minat dan gaya belajar yang sama Pengelompokan siswa sesuai dengan gaya belajarnya Dan pemberian tugas sesuai dengan gaya belajarnya Siswa dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya Dan diberi tugas sesuai dengan gaya belajarnya Agar pembelajaran dapat memaksimalkan potensinya Dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan di awal Selain itu, dalam pembelajaran berkelompok akan memberikan kesempatan siswa untuk menjadi tutor sebaya Hal ini dapat memperkuat pemahaman siswa yang telah menguasai materi Sambil memberikan dukungan bagi siswa yang masih mengalami kesulitan Dalam merancang pembelajaran, siswa juga dapat dikelompokkan dalam kelompok belajar yang lebih kecil Untuk memudahkan guru, melihat siswa mana yang telah memahami tujuan pembelajaran Dan telah memiliki keterampilan untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya Sekian penjelasan materi yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, semangat